Terima kasih telah menonton Hingga di permukaan kain lembut Biasanya di atas kasur Saking kecilnya Kita tidak bisa melihat tungau dengan jelas Jika disapu pun Tungau bisa berterbangan di udara Untuk itulah kita perlu membasmi tungau di rumah Bila tidak Hewan kecil ini akan menggigit Dan masuk ke dalam kulit kita Inilah yang akan menyebabkan Timbulnya gatal-gatal Kemerahan, iritasi Serta infeksi kulit Seperti pada contoh Gambar di bawah ini ya guys ya Tungau Tapi berbeda dengan kutu ya guys ya Nah sekarang cara yang pertama Untuk membersihkannya ya guys ya Cuci spray secara rutin Tungau mudah berkembang biak Di lingkungan yang lembab dan hangat Seperti tempat tidur Maka dari itu Kita perlu rutin mencuci spray Selama satu minggu sekali Gunakan air panas Di temperatur 54 derajat celcius Agar tungau langsung mati Gunakan sarung bantal dan alas sofa Pastikan memasang sarung bantal dan alas sofa Sebagai pelindung tambahan Jadinya tungau tidak masuk ke bagian dalam serat bantal dan sofa Namun bantal dan sofa tetap perlu dibersihkan secara rutin ya guys ya Setidaknya dua kali dalam setahun Selanjutnya adalah bersihkan kasur secara rutin Kasur juga bisa membuat tungau berkembang biak dengan cepat Meskipun sudah mencuci spraynya Bagian permukaan tempat tidur pun tetap harus dipersihkan secara rutin Bersihkan kasur secara rutin ya guys ya Selain perlu rutin menjemur di bawah sinar matahari Kita juga perlu mengangkat kotoran memakai vakum cleaner Yang sudah dilengkapi teknologi sinar UV Pilih yang tidak memiliki kabel supaya mudah digunakan Seperti pada contoh di bawah ini ya guys ya Bersihkan karpet Karpet menjadi tempat yang disukai tungau Soalnya ada bagian serat yang menarik dan menahan sel-sel kulit mati diatasnya Untuk itulah kita perlu membersihkan karpet secara rutin memakai vakum cleaner dengan filter Atur suhu ruangan menjadi rendah Cara mudah untuk membasmi tungau adalah Mengubah suhu ruangan menjadi rendah setidaknya di 20 derajat celcius agar terasa sejuk Soalnya tungau suka di tempat yang hangat Nah kamu bisa membuat ruangan jadi tetap sejuk Dengan memakai air cooler Air cooler ya guys ya Lalu jaga kelembaban udara di dalam ruangan Kaman mandi dan jendela yang bocor Bisa jadi tempat yang disukai tungau Soalnya tungau suka berada di dalam ruangan dengan kelembaban yang tinggi Nah kamu bisa mengurangi tingkat kelembaban ruangan Dengan membuka jendela saat siang hari Menggunakan sistem pendilasi udara Serta memasang dehumidifier di rumah Rutin membersihkan gorden Kamu memiliki area jendela yang dipasang dengan gorden tebal? Bila iya maka pastikan untuk mencuci gorden setidaknya selama 3-6 bulan sekali Selain itu bersihkan kotoran dan debu menggunakan vakum cleaner setiap minggunya Jika memungkinkan lebih baik mengganti gorden tebal dengan roller blind saja Roller blind seperti pada contoh di gambar ya guys ya Selalu rapikan barang yang berserakan Semakin banyak barang yang berserakan Maka tungau akan semakin senang Karena ada debu yang menempel di mana-mana Untuk itulah pastikan menyimpan kembali barang yang digunakan pada tempatnya Gunakan air purifier Memasang air purifier yang sudah memiliki filter Hepa juga mampu menghilangkan tungau Soalnya alat ini berfungsi untuk membersihkan udara kotor Dari debu bakteri hingga partikel udara yang berukuran 0,3 mikron di dalam ruangan Namun pastikan untuk membersihkan filter air purifier secara rutin Agar bisa bekerja dengan maksimal Dan yang terakhir adalah gunakan minyak aromaterapi Campurkan minyak aromaterapi dengan air Lalu semprotkan ke berbagai permukaan Seperti kasur, sofa, karpet, gorden, dan sebagainya Kamu bisa memakai minyak aroma kayu putih Cengkeh, atau palmarosa untuk membasmi tungau Nah, minyak aromaterapi seperti pada contoh di bawah ini ya guys ya Oke guys, sekian saja info dari Arekage Channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya Karena Arekage masih banyak resep, jajanan, ide-ide, tips, info-info lainnya Dan see you, bye-bye